Berdasarkan perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, produsen data perlu melakukan identifikasi kegiatan statistik, menyampaikan rekomendasi statistik sektoral ke BPS, dan melaporkan implementasi kegiatan melalui pelaporan metadata statistik sektoral. Untuk itu, pembinaan statistik sektoral terus dilakukan guna mengawal proses bisnis dan kualitas data yang dihasilkan oleh produsen data. BPS Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan internalisasi untuk meningkatkan kompetensi tim pembinaan statistik sektoral pada Kamis 30 Mei 2024 di Aula BPS Provinsi Jawa Tengah. Acara ini dihadiri oleh tim pembinaan statistik sektoral BPS Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku wali data. Kegiatan ini sekaligus sebagai persiapan pelaksanaan FGD statistik sektoral yang nantinya dilanjutkan dengan audiensi pendampingan ke OPD instansi di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.